Aku merasa bahagia sih, bahagia diterima di Keluarga Besar Aruat Masa merasa kabarnya ikut proses menghadapi Iya, aduh itu luar biasa sih proses menghadapi Terus kemudian dilanjutkan dengan adat sahur matua ya Jadi rasanya bittersweet, ada rasa bahagia, ada rasa sedih juga karena ditinggal mertuan Tapi pastinya wow, overwhelming ya Ada yang udah mau ke mall banget nih kan Ada pengadati itu kiasinya buat apa sih Kak? Dan kenapa baru saat itu Kak? Karena itu ada, kalau gak salah ya aku juga baru menjadi orang Batak, baru sah Jadi takut salah juga, cuman kalau gak salah itu ada efeknya ke prosesi penghuburan Yaitu salur matua Jadi untuk orang Batak itu sukses dinilai dari kalau semua anak sudah menikah dan memiliki keturunan Nah tapi kalau anak-anaknya belum diadatin mungkin belum dianggap secara adat Jadi itu kenapa aku diadatin juga Berarti belum sempet pulang kampung ya Kak, kan kabarnya kalau belum punya marga belum bisa pulang kampung Aku udah pernah, udah ke Bandar Buntuk, udah ke Baligie, jadi ke Makang Opungnya suamiku udah sih Udah, udah Udah ketobah saya Udah, udah terima marga Batak atau bukan? Sudah, sudah aku sekarang resmi menjadi Riansy Boru Aruan Oh ini Boru Nenggolan Oh Boru Nenggolan Setelah terima marga itu mungkin gak ada perubahan apakah? Perubahannya aku merasa bahagia sih, bahagia diterima di keluarga besar Aruan Terus aku pohon bimbingannya Gagibannya sih menjadi Boru Batak yang baik Karena kan banyak yang ada tapi aku masih belum mengerti Jadi aku selalu sama bapak daruku yang sedih tulangnya selanjutnya Aku selalu minta itu Oke sayang udah gak cepet Terima kasih Terima kasih Terima kasih